Nah ini dia guys menu yang paling dicari-cari saat lebaran yaitu rendang padang Yuk kita bikin sama-sama Cara buatnya juga cukup mudah ya guys Langkah pertama siapkan 1 buah kelapa Buah kelapanya ini aku potong-potong dulu karena akan aku haluskan pakai cuper Boleh juga ini dihaluskan atau diparut secara manual aja Jadi gak perlu dipotong-potong seperti ini Kalau mau dihaluskan pakai cuper, recommended dipotong lebih tipis dari ini Terus masukkan ke dalam gelas cuper Kelapa ini akan aku haluskan pakai meko moss eye static 5 in 1 antibacterial odalis cuper Haluskan kelapa sampai jadi ampas yang cukup halus Nah ini udah cukup ya guys, udah halus Masukkan ampas kelapa ke dalam pan Gunakan api sedang Terus ini disangrai aja sampai berubah warna jadi coklat kemasan atau sampai matang Sangrai sambil terus diaduk-aduk supaya gak gosong Tandanya kalau udah matang seperti ini ya Teksturnya kering dan juga warnanya lebih pekat Langkah selanjutnya pindahkan ke dalam cobek Ini akan kita haluskan secara manual aja biar hasilnya lebih maksimal Gunakan ulekan Ini harus diulek dengan tenaga yang cukup kuat ya sampai halus seperti ini Nah kelapa gongsengnya udah jadi Ini tinggal dipindahkan aja ke udang lain Ini bisa disimpan dan tahan hingga 1 bulan di dalam kulkas Jadi kalau bikin rendang wajib ada bumbu ini ya guys Sekarang masukkan 10 siung bawang putih ke dalam cuper Ini akan kita buang kulitnya Selain untuk menghaluskan bahan makanan Cuper ini juga berfungsi sebagai pengupas bawang Jadi lebih praktis dan memudahkan Ini tinggal dibuang-buang aja kulitnya dengan mudah Terus ini tinggal dihaluskan aja Kalau udah semuanya dikupas Masukkan lagi ke dalam cuper Dan ini kita haluskan sampai halus Nah ini cukup Sekarang keluarkan bawang putih dari cuper Pindahkan ke wadah lain Ini aku pindahkan ke dalam mangkuk kecil Seperti ini Sekarang masukkan 18 siung bawang merah Tambahkan sedikit air supaya hasilnya lebih halus Kemudian ini tinggal di cuper aja sebentar Sampai halus Ini udah cukup Kemudian pindahkan ke wadah lain Ini aku pindahkan ke dalam mangkuk kecil Langkah selanjutnya Masukkan 200 gram cabai keriting Tambahkan sedikit air Ini juga sama Dihaluskan sampai benar-benar halus Nah seperti ini cukup Kemudian pindahkan ke dalam wadah lain Ini aku pindahkan ke dalam piring Masukkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan Setelah minyak panas Tumis sampai harum bawang merah Bawang putih yang udah dihaluskan Tumis kedua bawang ini Sampai matang Terus tambahkan bumbu putih Detail lengkap bumbu putihnya Kalian bisa lihat di deskripsi video ini ya Terus tambahkan daun jeruk, daun salam, daun kunyit dan juga lengkuas Nah sekarang masukkan cabai keriting yang udah dihaluskan Masak bumbu ini sampai matang dan harum Tambahkan garam secukupnya Ini aku pakai sebanyak 2 sendok teh Terus sekarang masukkan 1,5 kg daging sapi yang udah dicuci bersih Aduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai layu Kalau dagingnya udah layu Masukkan 2 liter santan kelapa Ini aku pakai santan kelapa dari kelapa murni Sebanyak 1 buah Masak dengan api kecil sampai menyusut Nah kalau kuah santannya udah menyusut seperti ini Tambahkan setengah bagian kelapa gongseng yang tadi udah kita bikin di awal video Nah ini sisanya bisa disimpan untuk dipakai di lain waktu Masak dengan api kecil sampai menyusut dan keluar minyaknya seperti ini Kalau udah keluar minyaknya berarti rendangnya udah jadi Dan ini siap untuk dihidangkan Kira-kira seperti ini tampilannya yang udah matang ya guys Asli nih guys aroma lusiatnya semerbak kemana-mana Dan bikin gagal fokus orang-orang yang lagi puasa Karena ini aku bikinnya pas masih puasa di siang hari ya guys Bindahkan ke dalam piring saji Seperti ini wow Ini udah kelihatan menggiurkan sekali Aromanya juga semerbak kemana-mana bikin lapar Oh iya guys tadi ini aku pakai bumbu instan juga Tapi lupa gak di record Nah hasilnya seperti ini Dari 1,5 kg daging sapi Jadinya sebanyak ini dan cukup untuk satu keluarga Oke guys sekian dulu untuk video hari ini Semoga bermanfaat Makasih banyak udah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya